Sekitar tiga kampung itu 1.500 orang 1.500 umur berapa sih kalau pada kawin? Semuanya dari nature kembali ke nature Kalau ke Jakarta jalan ya? Biasanya ya Aturan adat itu harus dipegang Kalau nggak dijaga sama orang muda kayak saya ini Seperti teman-teman itu Gimana lagi masa depan kita gitu Kita harus ditahankan gitu Sekarang udah jam berapa ya? Udah jam setengah 8 malam Jam 8 kayaknya Jam 8 ya? Udah jam 8 Ngobrol-ngobrol nih sama Saiza Ini semua kakak adik nih Paling tua Aldi Saiza nomor 2, nomor 3 Sarnata Nah Kasima nih sepupu Ponakan Salah deh Eike Nah jadi Ya pengen tau aja sih Kadang-kadang kan Banyak pertanyaan Selama aku sering ke Badu ini Banyak pertanyaan-pertanyaan Pengen banyak tau Kehidupan di sini gitu Nah Mas Belayu pengen tau apa? Sebagai orang awam yang baru pertama kali kesini Pertama kali aku mau bilang terima kasih Udah diajak kesini ya Gladys Aduh ini suatu kesempatan yang jarang sekali Alhamdulillah diajak kesini Ini juga tempat leluhur saya kayaknya ya Kayaknya jadi akhirnya terpanggil kita berdua disini Kita ngomongnya udah lama ya Aduh udah 3 tahun kali ya Udah Pas aku ke tempatnya Mas Belayu di Jogja Ingat kan Jadi Nah sekarang Saya mau tanya-tanya nih ke Para Generasi Baduy Dalem ya Ini ya Ya Kan kalau di Baduy Dalem itu Nggak boleh pakai gadget ya Kayak handphone gitu Semuanya yang berhubungan dengan modernisasi Nggak boleh ya Itu kalian sebagai anak muda gimana? Itu kalau kita kan nggak bisa hidup tanpa Instagram, social media gitu Kalau kita sebenarnya nggak boleh di dalam ya Kalau misalkan di luar kayak disini sebenarnya itu sebenarnya hampir di Bukan dibolehkan Cuman kita ada luangan juga bisa di luar gitu yang pegang-pegang gitu Cuman nggak boleh kita balakan dalam Kayak gitu Cuman Kita di Apa ya Seperti kita Orang Baduy Dalem ya Misalkan orang Kayak generasi muda juga gitu Kita butuh ketahuan juga Yang butuh pertahuan juga Cuman kita harus Pertahuan Tuhan juga Cuman kita Harus kita Aturan adat itu harus dipegang Iya Oh jadi tetap boleh Tetap Kalau nggak dijaga sama orang muda Kayak saya ini Seperti teman-teman itu Gimana lagi masa depan kita gitu Kita harus ditahankan gitu Iya saya setuju sekali sih Karena udah jarang banget ya Yang megang tradisi leluhur itu Dan Saya sih sangat salut ke kalian-kalian yang bisa hidup di jaman modernisasi ini ya Modern ini yang udah high tech dan lain-lain Kalian tetap Iya loh Tetap dengan Ya dengan Kayak kesederhanaannya dengan Menyatu dengan alam ya Iya Aspek dengan alam ya Aku tuh sampai waktu itu bilang Kan saya juga sering ke rumah Berunung-bunung di rumah aku Segala Nggak pengen Enggak Maksudnya It's amazing How they can still keep it gitu loh Ya aku sih Bener-bener Salud gitu Dan insya Allah Tetap terus ya Mudah-mudahan bisa Di Apa Di pertahankan terus Karena kan kita ada rapat adat sebenarnya Tiap Biasanya 3 bulan sekali itu ada rapat adat Terpahatnya Biasanya Anak muda Generasi Kayak kita itu Dikumpulin Biasanya di rumah Kayak Jaro Jaro itu Lurah Nanti Mas Lihat deh Rumah Jaro ada Dekat kampung Besok kan kita masuk ke dalam Misalnya apa yang kita Nggak boleh gini-gini Itu nanti dikasih tahu Sama Jaro dari perangkatnya Jadi diingetin lagi Diingetin lagi Gitu Mas Terus kalau boleh tahu Sekarang ada berapa orang yang di dalam Populasinya di dalam Baudui Dalam Itu kan ada 3 kampung sebenarnya 3 kampung itu Yang Sekitar 3 kampung itu 1.500 orang 1.500 orang Dan untuk Perkembangan Penduduknya itu Gimana Maksudnya Aku dengar Di Baudui Dalam itu Harus kawin ya Antara Baudui Dalam Karena kan dijodokan Dijodokan itu Sebenarnya seperti gini Misalkan kita punya Kakak itu punya Anak Laki-laki Saya anak perempuan Bisa kawin sama anaknya Kakak saya itu Jadi sodara masih bisa kawin Masih bisa Itu yang dimolehkan Tapi yang gimana Yang gimana Dari 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 Terah Bapak Atau terah Ibu Atau Yang kan ada Katanya kalau Sodara itu kawin Ada bisa cacat Tapi aku lupa Itu yang mana Gini Kalau yang Yang enggak boleh Itu mamang Dikawin Pokoknya mamang Itu enggak boleh Om Itu enggak boleh Bilangnya om itu Kita enggak boleh Kalau anak Apa namanya Satu kakek Itu boleh Satu kakek Jadi generasi Dari laki Jadi istri kamu Kan baru nikah Nih Berarti istrinya Saudara juga Satu kakek Itu Satu kakek Peturunan Dia hampir Enggak dapet jodoh ya Dia Mau kabur Keluar Hii Bandel Terus Saya Galak Dicariin jodoh loh Di dalam Saya yang ngasih Generasi Aku mau tanya Juga Umur berapa sih Kalau pada kawin Aduh Aduh pusing Kalau dibilang masalah Kawin Kalau di Balu dalam Itu kan Dijodohkan Dijodohkan itu Sebenarnya Sekarang itu Emang Sudah Emang dari Ada patokan juga Sebenarnya Cuman sekarang ini Ada yang 17 Ada yang 18 Kamu 17 ya Yang penting Kita bisa tanggung jawab Sama keluarga Sebenarnya Tapi caranya 16 ya Iya 16 Cuman kalau disini itu Kan enggak ada patokan Umur berapa Tapi 17 itu udah boleh kawin ya Udah boleh kawin Waduh 17 ya Masih Masih malangkuan Masih apa ya Uangnya itu bisa 13 loh 14 Udah 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 kawin Karena Kalau kita kan sebenarnya Berariknya kepertanian Keluarga Bertani Walaupun gitu Karena Kalau enggak kita kawin Kemana lagi rarinya Gitu Oh jadi kayak Keturunan Hartanya Apa Tandinya gitu ya Karena kan kita bertani Sebenarnya Harus di pekutan bertani Itu yang kita harus kawin Itu mendiri Buat Apa namanya Buat Bertertani Cotok tanam Gitu kayak gitu Oh supaya Jadi kayak Itu prinsip yang sangat Basic untuk Sebagai seorang laki-laki Itu prinsip Jaman dulu banget Sebenarnya Dari jaman yang Ya udah dulu banget deh Our ancestors Kayak gitu ya Bahwa deh Kalau gue bertani Aku menghasilkan ini Berarti untuk keluarga Harusnya keluarga Gitu kan Amazing sih Kalau Siapa namanya Kasmin Kasiman 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 mau kawin Umur berapa Umur berapa sekarang Saya sekarang 16 Udah Udah mau kawin Apa enggak Belum Sudah penjodoh Belum Kalau jodohnya Udah Masa Umur berapa jodohnya Kayaknya seumuran Semua jodohnya Dari Saudara juga Dari kakak Kakak Anak kakak Anak kakak Anak adiknya Itu Anak adiknya Bapaknya ini Oh jadi enggak apa-apa ya Bupo batik Sepupu Satu kakek Satu kakek Katanya mama gak boleh Anak mamang Anak mamang boleh Anak mamang boleh Cuma kak mamang Bilangnya gak boleh Jadi Jadi gaya hidup Badu ini Sebenernya yang lagi Diikutin sama Trend sekarang Kayak Permaculture Jadi mereka Kalian kan Makan dari hasil Bumi yang ada Di dalam Jadi enggak Tergantung sama luar Sekarang begitu ya Sekarang lagi gitu Karena kan Dunia udah gitu ya At the end Nanti orang Akan kekurangan Makan Akan kembali Kepada alam Itu jadi Sustainable living Ini bener-bener Mereka udah practice Sustainable Like slow Living Atau Zero emission Eco living Sama sustainable living Itu dari dulu Jadi Dan gak pernah beruntil Jadi Kita yang ngikut-ngikut Gaya hidup kalian Sebenernya Jadi kita sekarang Kembali kepada Gaya hidup mereka Karena Sekarang kita sustainable Semuanya natural Organic Iya Gak pake chemical ya Tidak boleh mandi Pake shampoo Chemicals Terus Apa Bangun rumahnya aja Mas Gak boleh pake paku Gak boleh pake Itu dia Itu kan Dari Leluhur-leluhur Kita gitu Jadi Everything is from nature Back to nature That's amazing Apalagi ya Mau ditanya ya Bingung Kayaknya pengen pertanyaan ya Gak pengen Lihat dunia luar Misalnya Ke Eropa Atau Karena kalian Karena kalian kan juga Kayak misalnya Ke Jakarta aja Gak boleh naik Transport ya Iya Kita kan Percuma juga Emang kemana-mana juga Kan sebenarnya Tetap adat ini Yang kita dipegang Itu adat Walaupun kemana-mana Kita kililing Kita tetap Ngaturin adat kita Mereka benar-benar Believe in the rules Karena kan kita Ada banyak kegiatan Kegiatan gotong royong Kalau misalkan Kita sering kejalan Kemana-mana Itu kan Misalkan Minggu dua Minggu tiga Empat minggu Kan kita gak boleh Karena kan ada banyak Acara adat Yang harus ikutin Yang harus di follow Kalau udah rumah Kalau udah kita Nikah lah Itu kita harus Ngadep ke Acara adat Gitu sebenarnya Kalau misalkan Kita kan kembali Ke Kepororangan juga Karena kalau masih Kita Harus duduk Di daerah Badu dalam Berarti kita Sudah ditunjuk Luruhun Luruhun kita juga Sebenarnya Berarti Kita harus Ngejaga Alam ini harus Ngejaga Adat ini Sebenarnya Emang kalau Kalau misalkan Eh silahkan Pengen ke luar Emang bebas Sebenarnya dari Cotokohadat Juga bebas Kalau misalkan Bebas Keluar itu Silahkan Cuman Enggak Apa namanya Enggak Tinggal di Badu dalam lagi Udah gak boleh Balik lagi ya Enggak boleh Karena kan kita Sudah melanggar Aturan ada Kalian juga gak boleh Naik transportasi Pegang handphone Transportasi Umum Jadi harus Kalau ke Jakarta Jalan ya Biasanya ya Hebat banget Hebat banget sih Berapa puluh kilo Berapa ratus kilo Tapi ini dua hari semalam ya Padang Kemarin Kalau Nujuk ke rumah ibu Dari sini ke rumah ibu Itu bisa Kalau ngebut Ke rumah aku Maksudnya Di sini Itu sebenarnya Kalau Itu Biasa Bisa juga Sehari setengah Nyape Ke rumah ibu Hebat gak Kalau di iphone Berapa step Itu ya Aduh Gimana ya Aduh Aku salut Ada gak Dari dalam itu Yang Ya Maksudnya Tertarik dengan Materialistik Atau Dengan 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 Kemodernisasi Keluar Mungkin Kembali Keperorangan Juga Kembali Manusia Itu Mungkin Ngelihat dunia Dunia Seperti apa Usahanya Kelihatannya Enteng Kalau di dalam itu Usah apapun Kan Susah Bukan susah Gak boleh Yang larang Itu banyak Sekali Cuman Banyak yang Silahkan keluar Cuman Di luarnya Itu tetap Benar-benar Kalau misalkan Tadinya Enak Kelihatan Di luar Banyak yang Susah juga Di luar Misalkan Pindah keluar Karena Gini Karena Kita Misalkan Di dalam Punya 10.000 10.000 Itu Kita Bisa dapat Apa aja Kalau misalkan Pindah keluar Misalkan Bawah 100.000 Gak cukup Gak cukupnya gini Tempat Kita tempat Dimana Baju Misalnya Warna-warni Pengennya Itu Beda banget Dan Kita Seperti gini Buat Pertanian Kalau buat Pertanian Di sini Itu kan Baju luar Badu Dalam Itu harus Bertani Numpang Sari Di Badu Luar Itu Harus Nyewa Oh ya Kembali Nyewa Lagi Itu Ribet Dage Kalau Dibilang Gitu Ya Cuman Kembali Keperorangan Kalau Misalkan Kalau Orang Yang Mau Silahkan Keluar Itu Boleh Gitu Warna-warni Bajunya Warna-warni Kebutuhannya Juga Banyak Langsung Udah Jadi Duniawian Lebih Banyak Sebenarnya Itu Kembali Keperorangan Kalau Memang Emang Dia Mau Keluar Silahkan Kalau Misalnya Sekolah Gimana Kalau Sekolah Normal Itu Tidak Boleh Kalau Kita Harus Pelajar Sendiri Kalau Pelajar Sendiri Itu Boleh Kalau Misalkan Baca Sulis Dari Huruf Apa Dari Bekas Baca Oh Jadi Kalau Sekarang Bisa Baca Amal Nulis Belajar Sendiri Bukan Diajar Sekolah Itu Kan Diajari Sama Guru Kita Bukan Diajar Melajar Sendiri Terus Kalau Ada Yang Bisa Bahasa Inggris Di Dalam Belajar Bahasa Inggris Ada Belajar Cuman Ada Juga Yang Bisa Juga Ada Ada Juga Tapi Ya Gitu Deh Oh Gitu Jadi Kalau Tentang Edukasi Itu Belajarnya Itu Sendiri Yang Penting Bisa Baca Nulis Terus Kalian Itu Ini Informasi Dari Mana Apa Enggak Tau Pengen Tau Apa Misalnya Informasi Apa Ya Gitu Ya Kalau Mau Belajar Yang Dari Tamu Yang Datang Kayaknya Mas Kita Ngobrol Kita Kasih Cerita Datang Ke Rumah Kita Dia Bisa Explore Jadi Experience Of Life Sih Kalau Tentang Tata Cara Tradisi Itu Diajarin Dari Atas Ya Kalau Radisasi Diajarin Nanti Kan Ada Ada Udah Ada Pakem Ya Udah Ada Pakem Ya Ada Ada Orang Tua Misalkan Ini Ada Orang Di Luar Yang Tinggal Di Lama Di Dalam Karena Gak Boleh Gak Boleh Cuman Paling Lama Dua Malam Oh Ya Kalau Rombongan Sebenarnya Dua Orang Tiga Orang Boleh Dua Malam Cuman Kalau Misalkan Sepuluh Orang Ke Atas Itu Gak Boleh Pokoknya Lima Ke Atas Gak Boleh Bismillah Besok Besok Saya Akan Masuk Satu Malam Tapi Ya Pengalaman Seumur Hidup Kita Bisa Shooting Di Dalam Jadi Maka Kita Cerita Sekarang Mungkin Kita Shooting Hanya Sampai Perbatasan Seperti Biasa Begitu Kita Keluar Dari Bade Biar Mas Baya Akan Cerita Lagi Bagaimana Pengalaman Di Dalam Itu Yang Paling Penting Terus Katanya Kita Juga Gak Boleh Pikiran Joro Misalnya Atau Misalnya Gak Boleh Harus Bener Berbersih Hatinya Jadi Emang Di Dalam Itu Bener Apa Ya Banyak Kejadian Magis Ya Karena Mungkin Kembali Ke Alam Kita Udah Kita Udah Jalan Ke Alam Ya Pasti Jalan Balas Sebenarnya Ada Apa Yang Kita Dijaga Sebenarnya Bukan Orang Aja Kita Harusnya Hatinya Juga Mungkin Udah Kelihatan Lah Jadi Serem Alam Yang Menseleksi Hata Jaga Hati Jaga Mulut Jaga Kata Kata Pasti Bisa Kita Kan Orang Subung Insya Allah Jadi Besok Harus Atau Menyerahkan Diri Dan Ya Humble Aja To the Nature Back to nature Back to nature Lagi Kan yang berkuasa Alam Alam Lebih Berkuasa Daripada Kita Kejadian Covid Dan Mereka Di Covid Disini Aku Kesini Waktu Covid Sebenarnya Covid Itu Bukan Bikinan Orang Bukan Bikinan Apapun Itu Bikinan Udah 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 Waktunya Seleksi Apa Namanya Yang dipulut Dari Alam Itu Udah Berapa Tuh Kemudian Dia Datang Nah Yang Dibilang Kita Ini Tolak Balah Itu Tolak Balah Seperti Tolak Tolak Corona Corona Ya Waktu Corona Disini Gimana Kalau Bisa Sebenarnya Ke pemerintah Ngargain Juga Cuman Kalau Kita Kan Gak Boleh Dipaksin Dari Adatnya Kalian Pakai Masker Enggak Aku Kesini Kalau Tahu Aku Kesini Waktu Covid Aku Kesini Sampai Menteri Kesehatan Juga Sampai Kampung Musul Sama Purnya Kita Tetap Gak Boleh Karena Kan Kita Harus Harus Tahu Adat Itu Gimana Karena Udah Utusan Dari Luhurnya Jadi Kalau Harus Meninggal Meninggal Gak Gak Bisa Kepampain Berarti Udah Utusan Dari Sanah Yang Terpilih Udah Ditarik Menurut Seleksi Alam Kan Itu Kita Kesini Kan Thank you So much Thank you so much Tenun Tenun Sini Gitu So It will be Amazing Experience Kalau Ada yang Sponsorin Boleh Loh Good night Love you all Ahoy And I see you tomorrow Thank you so much Bye 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 Bye